Kisah tentang iblis terkutuk dari semesta The Conjuring akhirnya berlanjut ke film kedua dengan judul yang sama. The Noon masih diperankan oleh Taisa Farmiga, adik dari Vera Farmiga, pemeran Lorraine Warren yang masih melakoni perannya sebagai Suster Iron, serta Jonas Bluff sebagai Frenchie atau Morris, sahabat dari Suster Iron di film pertama. Apakah sequel ini sudah memperbaiki kerusakan di film pertama kemarin? Universe, here we go! Sequel The Noon, diawali dengan cerita seorang pastor bernama Noiret yang ditemukan tewas dalam gereja di daerah Taraskan, Perancis. Ada sosok makhluk gaib yang bersemayam di dalam gereja tempat mereka ibadah. Lalu kita akan dibawa ke situasi di mana Morris sudah berada di sebuah sekolah di Romania dan bertindak sebagai tenaga pengajar sekaligus petani dan penjaga di sekolah tersebut. Sekolah ini mempertemukan kita dengan karakter baru bernama Kate yang diperankan oleh Anna Popplewell, aktris yang sudah kalian temui dalam trilogi Narnia Garapan Disney. Kemudian, Kate juga punya anak kesayangan satu-satunya yang diperankan oleh Kathleen Rose Downey, bernama Sophie, anak yang baik dan pintar tapi sering diganggu sama trio siswi yang usil dan rada nakal. Di sisi lain, Suster Irene juga punya teman baru yang diperankan oleh Storm Raid bernama Suster Debra. Suster Debra diceritakan sangat akrab dengan Irene semenjak berada di satu gereja yang sama. Pasca kejadian di film pertama, ternyata cerita soal Iblis Palak itu mulai trending di kalangan biarawati tempat mereka tinggal. Tidak disangka, salah seorang pastor memanggil Suster Irene yang dianggap mengetahui identitas serta cara mengusir Iblis tersebut. Pastor itu meminta Suster Irene untuk mengusut tuntas bahkan mengusir kembali Iblis Palak agar tidak merenggut nyawa orang tanpa dosa di kemudian hari. Pencarian serta penggalian informasi keberadaan Palak dimulai kembali dan berawal di Tarascon, Perancis. Pertarungan sengit lima tahun silam kembali terjadi dalam film ini dan apakah kali ini Suster Irene benar-benar bisa mengalahkan Valak? Silahkan kalian simak filmnya yang sekarang sedang trending di bioskop Indonesia. Denan kali ini berani tampil lagi setelah mengalami kondisi kurang mengenakan dalam pengenalan pertamanya sebagai spin-off dari semesta The Conjuring. Iblis yang diceritakan eksistensinya lewat film kedua The Conjuring terbilang berhasil mengundang kembali rasa takut ketika menonton sequel tersebut. Wujudnya yang seperti biarawati berkerudung hitam putih dan wajahnya yang sangat menyeramkan. Namun sayang, presentasi seramnya dibungkus dengan cerita yang kurang menarik di film pertama dan berada di kondisi konflik yang beberapa sekuensnya tidak punya motivasi kuat. Mengandalkan treatment jumpscare yang oke tapi cerita tergolong memble. Nah, apakah sequel ini juga punya penyakit yang sama dengan film pertamanya? Well, mengejutkan sekali ternyata sequel ini punya sedikit perbedaan yang condong lebih baik dari film pertamanya. Hal menarik di awal yang gue sukai dari film ini adalah ketika mereka mulai bercerita dengan teratur dan konflik di dasarnya dengan motivasi cerita yang jelas dan detail. Pada dasarnya, pola bercerita dari sequel The Nun memang lebih bagus, rinci, dan flow yang tergolong enak daripada film pertamanya. Ritme cerita pun juga dieksekusi tidak terburu-buru. Berawal dari kondisi pastur ditaraskan sampai pengenalan situasi baru dalam sekolah. Itu semuanya berhasil diperkenalkan dengan baik dan detail. Kemudian, gue juga suka gimana treatment jumpscare yang digunakan masih bertahan dalam kondisi bagus dan gak kalah mengejutkan dari film pertama. Gak ada peningkatan bukan berarti jelek ya teman-teman. Di sini udah gue pertegas juga kalau jumpscarenya masih bagus walaupun juga terdapat beda treatment dalam penyajiannya. Sebelum gue lebih detail menjelaskan momen jumpscare yang gue sukai ada di bagian mana, tapi sebelum itu gue kasih spoiler warning dulu buat kalian yang belum menonton film ini, supaya cinema experience kalian masih tetap terjaga. Untuk yang udah nonton, silahkan lanjut video ini ya. Jumpscare favorit gue di sequel ini salah satunya ada di bagian ketika Sophie dijahili temannya untuk masuk ke dalam area terlarang di sekolah tersebut. Kemudian, proses melarikan diri Sophie disajikan jumpscare yang minim, tapi eksekusinya cakep. Kemudian, momen dimana suster Irene menatap ke jajaran majalah bekas yang seperti akan diperjual belikan, namun gak ada pedagangnya. Dan proses penghadiran sosok Falak dari transisi gambar hasil potongan halaman majalah ke penampakan utuh dari Falak itu juga situasinya mencekam banget. Dan tone warna gelapnya sangat membantu banget. Ditambah, eksekusi yang dilakukan juga cakep dan memang beda dari yang pernah gue lihat. Terakhir, gue juga suka dimana momen kepala sekolah dibunuh akhirnya oleh iblis Falak, lewat penampakan sosok anaknya yang diceritakan meninggal di ruangan terlarang itu. Sutradara kayaknya udah tau dimana letak kesalahan dalam penceritaan denan kemarin, dan gak mau mengulangi kesalahan treatment yang sama. Perbaikan yang cakep ini juga didukung sama penulisan dari Ian Goldberg, Richard Nang, dan Akella Cooper, yang kemarin sukses dengan film Megan. Ada beberapa subplot yang diceritakan lebih dalam, dan gak mau terburu-buru dalam mendramatisasi kejadian demi kejadiannya. Meski tidak cukup banyak jumpscare, namun gue pribadi suka sama treatment barunya mereka dalam menghadirkan momen demi momen mencekam tersebut. Adrenalin kalian pastinya bakal berasa kok. Naik turun momennya ketika masuk ke dalam teater. Untuk sinematograf, olahan kamera, serta penggunaan special effects, semuanya masih konsisten baik kayak dalam film pertama. Untuk penggunaan set, entah kenapa gue merasa ada ketertarikan di dalamnya. Dimana pemakaian ornamen dan bentuk gedung yang dipakai untuk lokasi syuting di wilayah sekolah itu, bentukannya mirip dengan lokasi syuting yang ada di film Harry Potter. Terutama untuk bagian koridor sekolahnya. Selain itu, development karakter disini semuanya bermain rapi dan baik, terutama untuk para pemeran baru yang sebelumnya tidak diperkenalkan dalam film pertama. Meski masih bertahan dengan treatment jumpscare yang mencekam, grading color yang memanjakan mata, sekaligus pendukung suasana, serta jajaran aktor baru yang bermain oke punya, nyatanya untuk keseluruhan plot cerita, filmnya masih tergolong jenerik, dan gak banyak elemen spesial yang disajikan dalam penceritaan barunya. Formula konflik yang cenderung sama, dan cuma beda pada material kuno yang dijadikan sebagai elemen baru dalam misi pengusiran Iblis Falak. Mungkin bisa kita simpulkan, isi keseluruhan cerita ini merupakan modelan full circle yang menceritakan detail baru tentang asal-usul Falak yang mana berubah dari source material dari film pertama. Meskipun begitu, kalau memang asal-usul ini tersaji lebih detail dengan tingkat keseriusan yang matang, gue rasa film kemarin gak perlu ada loh. Beneran, untuk sisi material lainnya sebetulnya masih janggal untuk gue terima, tapi gak perlu gue editnya lebih lanjut karena masih belum terlalu paham dengan beberapa materi tersebut. Tapi untuk penggunaannya sebagai elemen film dalam cerita fiksi, sebenarnya sah-sah aja kok. Terakhir, ending film ini cenderung mudah untuk kalian tebak ketika sudah memasuki tahap awal klimaks cerita, serta jangan lupakan eksekusi babak akhir yang cukup menegangkan. Overall, kalau dibandingin film pertama, The Noon yang kedua tampil lebih baik dan bisa kalian jajal untuk pembuktian sendiri. Pesan dari gue kalau kamu pengen nonton ini dan belum sempet nonton film pertama, saran gue langsung loncat ke film kedua gak ada masalah kok. Ada penjelasan singkat dan jelas dari alur cerita film pertama dan gak bakal bikin kalian tersesat dalam ceritanya. Meski cerita dalam filmnya belum menawarkan something special dan masih jenerik untuk jendrenya, namun elemen adrenalin swing dan jumpscare yang tergolong sedikit, tapi eksekusi cantik. Kalaupun harus berakhir, gue rasa cukup pengembangan kisah falak tersaji dalam duilogi saja. Dan jangan beranjak dulu, karena di akhir film kalian akan disajikan dengan mid-credit scene untuk kelanjutan dari semestat The Conjuring berikutnya. Selamat menyaksikan dan jangan lupa selesai nonton. Kembali lagi ke sini dan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, Universe. Terima kasih untuk yang sudah menonton pembahasan kita kali ini. Terima kasih untuk like, comment, subscribe, dan share, serta SuperTank sekalian. Dan terima kasih yang sudah bergabung di Membership Community. My name is Putra and Bang Eka has to sign out. And until next time.